Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Roda Meon channel yang membahas otomotif kuliner, jalan-jalan dan berbagai macam keseharian ya jadi kali ini saya akan mereview atau membuat tutorial pengaplikasian nano keramik coating untuk cat mobil mobil saya Chevrolet Spin tahun 2015 di video sebelumnya saya sempat mereview atau unboxing pengiriman nano keramik tersebut ya jadi sekarang kita akan mencoba menggunakan nano keramik tersebut jadi ikuti videonya dan sebelumnya saya akan memperlihatkan ini ini adalah Mr. Fix ya Mr. Fix Coating nih Mr. Fix Coating ini selain ini saya juga boleh ini coating UK sama 30 mili juga selain pakai ini saya juga pakai yang yang itu guys Mr. Fix jadi kita akan mencoba pengaplikasian dengan Mr. Fix dan mungkin ini juga dicoba ya bagusan mana oke sekarang ikuti atau saksikan video yang akan segera saya buat oke guys oke guys sebelum kita memulai untuk mengaplikasikan nano keramik kita persiapkan dulu yaitu nano keramik itu sendiri dan yang satu juga kita akan pakai dua ya nano keramik nah setelah itu kita siapkan juga spons spons ini ya spons spons ini yang kita dapat waktu pembelian dan juga apa nih ya kain ya kain untuk melapisi di spons yang ada busanya seperti ini kita nanti meneteskan nano keramik itu disini guys 1 2 3 4 5 gitu ya 5 tetes aja cukup untuk satu pengaplikasian 40 cm x 40 cm ya jadi pengaplikasiannya itu kita tidak boleh luas-luas atau lebar-lebar jadi kita ada ukurannya ada aturannya yaitu 40 cm x 40 cm persegi gitu ya jadi kita cukup dengan menggunakan 3-5 tetes selain itu kita juga harus mempersiapkan yaitu lab microfiber ini ya yang kemarin sempat saya beli di AC hardware ini dia labnya jadi setelah ini semua siap kita langsung bisa membuat video atau melakukan percobaan sendiri di rumah kalian bisa melakukan ini di rumah tapi guys sebelum kita melanjutkan videonya klik subscribe ya guys subscribe channel Rodamion jangan lupa subscribe channel Rodamion like share komen karena dengan anda atau kalian subscribe kita semangat ya buat video terus itu untuk memberikan manfaat bagi kalian semua yang ingin mengataui update video dari permobilan jalan-jalan atau kulineran oke dukung terus channel Rodamion sekarang kita akan buat videonya oke oke guys setelah kita siapkan tadi kita potong kertas ini ya kertas ini ini kalau dari sananya itu berbentuk seperti ini guys ini masih baru ya nah kita potong menjadi mungkin 4 bagian atau berapa bagian gitu guys nah seperti ini seperti ini aja kecil-kecil kita menghemat ya nah setelah itu kita aplikasikan kesini guys seukuran dengan spons ini nah setelah itu sebelumnya kita pastikan ya mobil tercuci bersih lalu dikeringkan sempurna atau kering dengan lap lalu dikeringkan mungkin ya 3-4 jam kering suhu luar atau ruangan jadi benar-benar kering nah sebelum mungkin kalau ada dibu-dubu yang masih menempel kita perlu untuk mengelapnya dulu ya guys mengelapnya dulu nah setelah itu kita siap untuk melaksanakan pekerjaannya kita cukup dengan menggunakan 3 tetes 1 2 3 4 5 oh ini belum dibuka guys sorry kita harus buka ini dulu ya jadi 1 2 3 4 5 kita pakai 5 tetes ya kalau kalian mau mencoba-coba dulu ya pakai 3 tetes dulu gak apa-apa nah setelah ini kita tepalkan atau tuangkan disini kita cari spot yang paling mudah dulu untuk kita kerjakan jadi di spot ini kita akan kerjakan 40 40 cm x 40 cm oke nah tapi kalau saya kan udah pernah mencoba ya guys jadi kita akan melakukan di sekitaran sini aja oke nah caranya kita akan melakukan dengan horizontal seperti ini nanti terus vertical ya kita akan lihat jadi ini seperti apa oke ALIZYA 30 1 mana 5 5 6 6 6 6 lat 7 9 7 8 9 9 10 10 11 10 11 12 setelah kita selesai melakukan layar pertama pada bagian tertentu kita melanjutkan lagi untuk bagian yang lainnya kita tinggal dulu untuk sebelumnya kita untuk mengerjakan yang lain dulu ya 1, 2, 3 kita mengerjakan yang lain dulu spot-spot yang lain-lain dulu kita akan lakukan secara ini setelah berulang-ulang ya nanti setelah kira-kira waktunya cukup kita baru akan mengelap dengan microfiber dari bagian yang pertama bagian kedua dan seterusnya tapi sebelum menunggu kita sambil menunggu bagian yang pertama kedua ketiga itu kita lakukan seperti ini berulang untuk bagian yang lain-lain jadi kita meningkat waktunya dan setelah berulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang dan setelah berulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang selamat menikmati selamat menikmati vertikalnya itu dua kali dan horizontalnya itu dua kali jadi itu untuk menghasilkan hasil yang baik ya guys selamat menikmati bagian panel depan yang terakhir untuk selanjutnya nanti kita akan lap dengan microfiber kita akan tunggu beberapa saat sekitar antara 30 detik sampai 60 detik atau satu menit ya nah itu nanti kita langsung akan lap dengan microfiber guys karena di bagian sini sudah ada satu menit ya karena ini cahaya juga bagus terang tapi kalau bisa pengerjanya jangan diterik matahari langsung jadi ada ada semacam penutup ya atau supaya tidak langsung kena matahari jadi pengerjanya kita bisa relax bisa santai nah setelah itu kita akan coba lihat bagaimana hasilnya setelah kita lapiskan nanokeramik tersebut kita akan lap ya oke kita akan lap kita akan lihat secara secara apa dekat kita lap dari bagian yang pertama kali kita tadi aplikasikan nanokeramiknya guys jadi urut gitu urut yang mana kita kita diaplikasikan dulu nanokeramiknya kita akan lap juga itu yang pertama dan selanjutnya gitu guys kita ulang lagi bagian-bagian yang perlu dilap ya itu tadi adalah bagaimana cara mengaplikasikan nanokeramik ya kita akan lihat perbedaannya jadi kita bisa tahu perbedaannya seperti apa nanti ketika kita sudah apa ya sudah kering ini bagus ini kalau di cahaya matahari ini pasti kelihatan ini lebih bening dan ini mungkin agak kusam ya dan nanti setelah 2-3 jam kita akan siram dengan air itu pasti akan dia hidroponik hidroponik apa ya hidro apa gitu ya jadi dia seperti efek daun talas guys oke sekarang sudah selesai pengaplikasiannya kalian bisa lakukan itu sendiri di rumah ini hanya contoh eksempel buat kalian semua jika kalian masih bingung masih apa gitu kan kalian dengan melihat video ini jadi kalian bisa lebih apa caranya lebih apa ya lebih tahu bagaimana pengaplikasian penyakasan nano keramik coating oke guys jadi buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe video channel Rodamion like, share, komen dukung terus channel ini supaya bisa bermanfaat dan memberikan info-info yang menarik atau yang ber berpengaruh atau penting ya buat kalian dukung terus jangan lupa untuk subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita